Sementara itu bangunan pondok pesantren di Cibeber, Lebak, Banten hanyut terseret banjir. Hujan deras dan banjir membuat ratusan rumah dan jembatan rusak. Saat ini warga dan pihak kepolisian mulai membantu pembersihan sisa lupur dari wilayah yang terdampak banjir. Banjir bandang menghanyutkan bangunan pondok pesantren Alfala di Tegal, Lumbu, Kecematan Cibeber, Lebak, Banten. Pondok yang terbuat dari kayu itu mengapung seperti perahu. Beruntung sudah tidak ada santri di dalamnya. Bangunan tersebut memang sangat dekat dengan sungai sehingga pada saat meluap banjir langsung menghanyutkannya. Sangat tinggi hujan, petir, terus angin juga ada. Air sekaligus atau berangsur? Air berangsur, tapi cepat gitu. Berangsur terus... Hanya dalam beberapa menit? Beberapa menit itu. Tingginya intensitas curah hujan membuat beberapa sungai di lima kecepatan di Lebak, Banten meluap. Data terakhir terdapat sebanyak 210 rumah yang terendam banjir. Saat ini warga dibantu petugas mulai membersihkan material lumpur yang masih tersisa. Warga mengeluhkan harta benda mereka yang terseret arus. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, INews melaporkan.